Kalian percaya gak sih sama yang namanya orang pinter? Soalnya, semenjak Yuka Chan itu digangguin sama makhluk halus, banyak banget yang nyaranin buat bawa Yuka Chan ke orang pinter. Nah, aku tuh udah mau bawa, tapi tuh pacar aku ngotot. Dia gak mau karena dia tuh bener-bener gak percaya sama yang namanya orang pinter. Aku tuh heran sama dia, padahal dia tuh orang dayak pedalaman. Tapi kenapa dia gak percaya sama yang gituan? Kita tuh sampe berantem, cek cok gitu lah di mobil. Pacarku bilang, udah kita cukup berdoa aja, ntar juga Yuka Chan pasti gak diganggu lagi. Sebenernya gak cuman kalian, tapi mama mertua pacarku juga nyaranin buat bawa Yuka Chan ke orang pinter. Soalnya, dulu pas Igi masih bayi, Igi juga pernah diganggu kayak Yuka Chan. Igi tuh dulu diganggu katanya sama leluhur. Nah, itu tuh kata orang pinternya. Dan gejalanya itu juga sama, Igi nangis non-stop dari tengah malem sampe ke subuh. Nah, selesai subuh itu Igi baru bisa tidur. Aku kasian banget sama Yuka Chan nih, dia pasti kecapean banget. Soalnya ya kayak biasa, Yuka Chan itu gak bobo semaleman karena nangis ketakutan.